Rumah mewah terbengkalai yang dihuni oleh seorang pemuda bernama Tiko dan ibunya Eni Sukaisi dibersihkan suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan, Gulkarmat, Jakarta Timur. Rumah mewah yang viral tersebut dibersihkan lantaran tidak terurus sejak puluhan tahun. Kasih Opsudin Gulkarmat, Jakarta Timur. Gatot Sulaiman menjelaskan, jajarannya melakukan kerja bakti pembersihan rumah tersebut bersama petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU, warga dan sejumlah relawan. Kegiatan pembersihan tersebut, kata Gatot, dilakukan berdasarkan laporan permohonan sejumlah relawan di lingkungan rumah Tiko tersebut. Kami melakukan pembersihan dengan 12 personel guna melakukan penyemprotan air sehingga bisa membersihkan lantai rumah yang dipenuhi debu sampai hitam, kata Gatot kepada wartawan. Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023. Menurut Gatot, pembersihan diarahkan pada debu-debu yang ada di lantai dan dinding. Untuk di langit-langit rumah hanya dilakukan penyemprotan air secara ringan atau spray. Kami menggunakan mobil pompa air sebanyak 4.000 liter untuk tanaman liar yang ada, sudah ditangani oleh petugas PPSU, sehingga rumah ini untuk sirkulasi udaranya sudah masuk, kata Gatot. Oke teman-teman, jadi ini lagi diproses penyemprotan sama damkar ya. Dan kalian bisa lihat tuh, wow, lumayan. Sudah mulai bersih ya, kelihatan bersih ya teman-teman. Ini keren banget. Seperti hujan di dalam rumah. Ben. Ben, man eh? Iya. Gila, gue aku ada penanis, man. Terus an lo. Terus angin, Allah, man. Karena baru kali ini gue temuin aksesorabilitas dari pada youtuber yang akhirnya direspor oleh banyak orang di rumah. Bener, bang. Jadi itu bukan bencanggang alam ya, tapi rumah terpengkala gitu. Rumah yang tadinya kita eksplor, yang ternyata di dalamnya ada seorang ibu dan seorang anak yang sedang mengalami kesusahan karena tidak ada aliran listrik dan aliran air selama 12 tahun.